Seatas nama kesetiaan dalam rumah tangga, seorang istri nekat menyelundupkan dua paket narkotika jenis sabu untuk suaminya yang mendekam di rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Untuk mengelabai petugas siaga, sabu tersebut diselundupkan di dalam roti. Sementara di Lampung Selatan, polisi menggagalkan pengiriman 40 kg ganja yang dibawa menggunakan bus pengakut pemudik. Meski sudah difonis lima tahun penjara dalam kasus narkoba, tidak membuat nerapi dana berinisial HM ini cerah. Tahanan dari rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru ini kedapatan oleh petugas memiliki narkoba. Dua paket besar narkoba jenis sabu diselundupkan oleh sang istri melalui seorang tahanan berinisial VK. Usai VK menjalani persidangan di pengadilan negeri Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Untuk mengelabai petugas, paket sabu tersebut dimasukkan ke dalam roti. Namun upaya penyelundupan sabu berhasil digagalkan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap VK di pintu rutan. Dari hasil penyelidikan polisi, dua paket besar sabu tersebut akan diperjualbelikan oleh HM di dalam rutan. Polisi kini mengejar istri HM yang menyelidupkan sabu. Sementara kedua tahanan lagi-lagi harus menghadapi proses hukum. Memanfaatkan momen arus mudik sebanyak 40 kg ganja berupaya untuk dikirim ke Pulau Jawa menggunakan bus angkutan pemudik. Upaya pengiriman ganja gagal setelah petugas kepolisian Polres Lampung Selatan mengerabak bus yang berangkat dari Aceh. Namun tidak diketahui siapa pemilik barang haram tersebut karena ganja dikirim melalui jasa paket pengiriman barang. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap pemilik ganja yang diduga tinggal di Jakarta. Dari Pekanbaru, Riau dan Lampung Selatan, Muhammad Yusri dan Pondidi Yusuf, RTV.